Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial foto kayak gini Kayak gini, terus kayak gini Kalian tau dong foto mood board kayak gini Nah langsung aja, gak perlu nunggu lama-lama Kita langsung aja buka aplikasi kita Nah sebelumnya kalian harus download background yang mau kalian Kalian jadiin mood board nanti Contohnya itu kayak pilih aku ini Yang warna putih itu sama warna hitam Kalian downloadnya di Pinterest Nanti aku bakal kasih filmnya di description box Terus setelah kalian pilih backgroundnya Kalian pilih foto mananya mau kalian edit Di sini aku edit fotonya Wang Hyunjin Karena aku gak punya foto yang bertema putih-putih gitu Kita pilih-pilih fotonya Ya ampun, uh cara sekali masih depanku ini Setelah itu kita patah-patah yang rapi Yang berantakan juga ke papa Terus setelah kalian Ya se-kreatif kalian aja Jadi aku bisa pakai gini Yang tengah ini aku kasih fotonya Wang Hyunjin yang paling bagus Terus menurut aku Terus kita tambahin sticker yang temanya White-white gitu yang putih Kita cari White frame Kayak gini gini Tinggal pilih itu mau yang mana Aku bakal ambil yang Kayak instagram itu Yang frame instagram Nah kayak gini Terus ditaruh di yang tengah ini Tuh kan gitu Tidak ada estetik-estetiknya gitu Hyunjin Oh Tuhan Gue dari tadi baru saja dilihatin terus sama Apa Hyunjin Matanya kayak ngeliatin mata gue guys Ya ampun Terus kita cari frame yang lainnya Yang temanya masih putih gitu Nah ini frame yang bagus loh Tuh Kita taruh yang Di atas Yang nyender itu kepalanya Oh my god Kita kasihin dah tuh Selanjutnya kita cari sticker Instagram frame Sebenernya tadi kan udah ada ya Tapi aku mau cari lagi Tuh di piece art itu Stikernya benyat banget guys Terus buat ngedit-ngedit gitu Banyak Tuh kan Ya ampun Nah bingung 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 Bari mana ya Kalian tadi ada suara ayam Jadi Kalian yang mendengarkan itu Enggit aja Nggak ada suara apapun Kecuali suara aku ya guys ya Oke Jadi aku pilih yang itu Yang frame nya Kayak dibagi dua gitu guys Kalau ada yang dibagi tiga Kalian dibagi tiga juga Lebih bagus kok Tapi karena tadi aku cari Nggak ada Gak temen Jadi aku pakai ini aja Setelah itu Kita tandai lagi sticker Nah disini keyboard nya itu Kita carinya Antony Nah yang kayak gini nih Tuh Kayak gini guys Terus kalian cari foto yang September Setelah kita pilih Kita tata rapi Terus kalian mau tari dimana Aku tari di bawah sini Tuh Setelah itu Nanti Kita klik centang yang di atas Soalnya Kalau kebanyakan Nanti Nggak bisa Disini Aku tambahin foto lagi Kalian terserah Mau nambahin foto lagi Atau udah langsung disimpan Tapi aku merasa Belum Jadi aku tambahin foto Dua ini Satunya mana ya Oke Aku pilih ini Terus Ini fotonya Aku crop yang Gak gede gede banget Aku sentilin disini Di atas Terus yang ini Ini tuh kita Cropnya tuh Cari Tempat yang Kayaknya tuh Bagus gitu Jadi aku Cropnya tuh Dibagi gini Tuh Kayak gini aja Aku tetap gelap Tonton Belum Gini tuh Oh my god Padahal mukanya Gak keliatan Terus guys Kita cari lagi Stiker Disini aku bakal Carinya Tunggu Cipet Kayak Tunggu apa Ini Sulasi Ini tuh Dari Sulasi Tau kan Tuh Tapi kalian tuh Kalau nyari Paketnya Bahasa Inggris Soalnya Kalau bahasa Indonesia Nanti Dapetnya Bikit Kita cari Yang warna Putih Nih Tar mana Ya Terus Kita cari Lagi Blink Blink Eh Blink 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 Spray Kolsea Yang Kayak Apa Cahaya 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 Bintang 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 Gitu guys Biar Tambah Gersin Kedang-tang Tengk Nih Terus Kita Cari nah ini kayak gini nih tambahin estetik di belakangnya aku pilih yang I love you nah setelah itu baru deh kita simpel tuh aku mau nambahin lagi itu terserah kalian setelah ini aku bakal pergi ke Lightroom aku pakai Lightroom sih ya jadi karena buat ngedit filternya gitu biar kelihatannya tuh gelanya tuh gitu jadi ini aku editnya langsung pakai preset preset yang aku buat sendiri nah ini beberapa preset yang aku buat aku bakal cobain satu persatu mana yang cocok untuk presetnya aku bakal kasih kalian berarti nanti kalian tinggal download aja lewat link yang aku taruh di description boxnya cukup ini aja video tutorial dari aku terima kasih banget yang udah nyempat di nonton semoga kalian berhasil ya time the remote Uhh ooh ooh Terima kasih telah menonton